Siapa yang digelandang? Saudara kita sendiri. Digelandang di mana? Di terminal, di stasiun. Anda tidak akan menemukan pemeriksaan di airport-airport. Siapa itu? Rakyat kecil Indonesia yang ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik di Jakarta. Mereka lah yang diperiksa. Karena itu sesudah kita bertugas, satu langkah sederhana. Jakarta adalah kota milik seluruh warga negara Indonesia. Diizinkan siapa saja untuk hadir kemana saja. Orang Jakarta boleh bekerja di Surabaya. Orang Jakarta boleh bekerja di Medan. Sebaliknya, yang dari Cirebon boleh bekerja di Jakarta. Ini kesederhana nampaknya. Tapi kalau kita tidak menggunakan prinsip keadilan dalam menyusun kebijakan, maka yang sudah kebiasaan itu akan kita diamkan terus. Kalau itu terjadi, apa bedanya dengan era sebelum kita merdeka?